dan rahmatnya sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kita bisa belajar bersama sholat uling salam kita hariakan kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad assalamualaikum ya Rasulullah semoga dengan selantiasa bersolat kepadanya, semoga kita diakui sebagai umatnya dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT baiklah hargan sekalian Rasulullah SAW bersabda masal mu'min perumpamaan orang yang beriman kepada Allah SWT itu ada empat yang diantaranya adalah al-masal mu'min al-lazi yaqra'ul Quran pertama, kata Rasul perumpamaan orang yang mu'min kemudian dia membaca Al-Quran dia seperti buah utrujah kal utrujah apa itu utrujah? ta'muha hulun wa roh huha ta'yibun rasanya enak baunya baunya wangi begitu itu orang yang beriman kepada Allah SWT dan mau baca Al-Quran derajatnya nomor satu ta'muha ta'yibun baunya enak wa roh huha holun dan rasanya enak ataupun baunya wangi rasanya enak itu utrujah kemudian perumpamaan yang kedua al-masal mu'min al-lazi la'yaqra'ul Quran dia tidak membaca Quran dia seorang mu'min maka seperti buah tamroh mahuwa tamroh apa itu tamroh? tamroh itu bahasa Indonesia adalah kurma bagaimana itu kurma? ta'muha ta'yibun rasanya enak la roh huha tetapi tidak ada tidak ada baunya tidak ada bau biasa saja kurma tidak ada bau wangi jadi ketika melihat kurma kira-kira pengen makan enak? enak pengen karena apa? enak ada baunya tapi ketika dimakan enak itu perumpamaan yang kedua orang yang mu'min tetapi tidak baca Quran jadi kalau mau sempurna orang mu'min maka seharus seperti buah utruja maka harus membaca Al-Quran inilah motivasi kita harus menapa harus istiqom membaca Quran yang ketiga wa mazul mu'min al-munafik dia seorang mu'min dan dia munafik kemudian membaca Al-Quran dia munafik tapi baca Quran berarti artinya dia mengaji tapi tidak sesuai cuma hanya sekedar sampulnya saja bagus tapi dalamnya busuk nah maka di perumpamaan kata Rasul seperti Hanzullah apa itu? jadi baunya itu wangi enak kemudian sedangkan rasanya pahit pahit dia nah orang munafik kan kayak gitu di luarnya bagus kemudian ternyata di dalamnya busuk jahat nah yang terakhir yang keempat yang paling parah adalah perumpamaan orang yang mu'min yang munafik layak raul Quran dan dia tidak baca Al-Quran diupamakan diupamakan kata Rasul seperti buah raul apa itu raul apa itu raul jadi tidak ada baunya watak muha murun baunya tidak ada rasanya pun pahit nah itulah kata Rasul perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran kita kira-kira kita gelong nomor mana ini satu semoga nomor satu karena baca Quran kita Alhamdulillah baik kita buka salat Al-Muzamil Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhal Muzzamil Ya Ayyuhal Muzzamil Kumil Layla Illa Qalila Kumil Layla Illa Qalila Nisfahu Awin Qus Min Hukalila Nisfahu Awin Qus Min Hukalila Awzid Alayhi Warant Lil Kur'ana Tartila Awzid Alayhi Warant Lil Kur'ana Tartila Inna Sanul Qiy Alayhi Qawlan Thaqila Inna Sanu Qiy Alayka Qawlan Thaqila Inna Nashi'atan Laylihi Ashad Wata'an Wa Akwamu Qila Inna Inna Nashi'atan Layli Ya Ashad Dua Wa Akwamu Inna Laka FI Nahari Sabhan Tawila Inna 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 Laka FI Naha Rijal Alham Tawila Wa Dhaqur Isma Rabbika Watabant Al Ilayhi Tabatila Rabbul Rabbul Mashriki Wal Maghribi La Ilaha Illahu Fattah Hidhu Wakila Rabbul Masriki Wal Maghribi La Ilaha Illahu Fattah Hidhu Wakila Wasbir Ala Ma Yakuluna Wahjur Hum Hajrun Jamila Wasbir Ala Ma Yakuluna Wahjur Hum Hajrun Wa Zarni Wal Muqadzibina Ulin Na'mati Wa Mahhil Hum Qulila Wa Zarni Wal Ma Muqadzibina Ulin Na'mati Wa Mahhil Qulila Inna Lada Inna An Kalan Wajah Himah Inna Inna Lada Inna 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 Wajah Himah Wa Tua Man Zahu Satu Wa Azaban Alima Teruskan Teruskan Terus Terus Harits Hai Firaun Tua 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 Me Tua To Tua 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 Tahun Tua 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 ah Zauwa Bila asana mufatirumbih as-sama hadihi inna hadihi tashkiru sa'at tahazah ila rabbihi 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 ila rabbihi kita bersama inna rabbaka ya'lamu anna takukumu adna min sulusun layili wa nisfah wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal lazina ma'ak wa allah yuqaddirun layla wa nnahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal quran alima'an sayakunu minkum marzo wa akharuna yagribuna fil ardi yabtahuna min faqlillah wa akharuna yuqatiluna faqtiluna fi sabirillah faqra'u ma tayassara minh wa akimu assolata wa atu zakaat wa akhridu allaha qarudun hasana wa tutu wa akharuna thank you ala wa akhidu an adu wa al-a wa akharuna wa akhidu wa akharuna wa akharuna wa akharuna wa istawfirullah Allah in Allah wafurur Rahim surat Allah razim baik al-muzamil apa itu makna muzamil Hai orang yang berselimut ya jadi ini khitobnya kepada Muhammad wahai orang yang berselimut ayy Muhammad kumillaila illa qalila ya wahai yang berselimut Muhammad bangunlah dimalammu illa qalila usaha lama-lama sedikit aja sedikitnya berapa ya minimal kamu bisa bersujud Nah itu waktu sedikit nisfahu baik itu seperdua awing kusmin huqalila atau kurang dari seperdua auzid alaihi waratil qurana tartila syukur-syukur tambahlah Muhammad di malam hari itu baca Quran pelan-pelan warat tartila dengan tartil baca Quran enggak usah terburu-buru terkadang banyak orang target banyak-banyak tapi tak enggak karuan bacanya baca Al-Quran yang penting tartil benar ya inna sanulqi alaika qawlan sakila apa artinya sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepada mu ini sesungguhnya kami yaitu perkataan yang berat itu apa berupa dakwah dakwah itu sangat berat tidak mudah jadi Allah SWT memberikan informasi kepada Muhammad untuk persiapan Enam sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan Nah jadi kalau kita mau mendapatkan menancapnya pelajaran ini terkait orang belajar kuliah termasuk menghafal Al-Quran dan sebagainya itu waktu yang paling bagus itu malam ya bangun malam pikiran masih kosong itu gunakanlah untuk mencerna meresap pelajaran nah itu paling ideal jadi kalau Anda menunjuk kuliah S2 belajar waktu malam karena dia masih istilahnya masih kosong memori itu juga laptop itu baru dibuka tapi kalau udah bekerja laptop kayak mana capeknya ya agak lambat nah begitu juga otak manusia maka dimangun malam itulah yang sangat kuat terkesan begitu juga kita bermunajat berkelukusah ketika kita berdoa di tempat yang ramai dan yang sepi kira-kira lebih khusus yang mana yang sepi makanya yang lebih khusus lagi adalah ketika dalam keadaan malam hari gak ada matahari gak ada orang gak ada yang lewat dengan kata-kata seperti itu nah itu yang paling tepat untuk bermunajat untuk berkelukusah kepada Allah Ta'ala nah bukan berkelukusah di wall facebook nunggu komentar orang ramai gak seperti itu ini ajaran Islam tujuh nah begitu juga sebaliknya kenapa malam itu paling tepat? karena nanti di siang hari itu banyak urusan yang harus dikerjakan nah itu makanya yang paling ideal untuk bermunajat dan untuk meminta yang paling utama adalah di malam hari sebagaimana saat tahajud terus dan sebutlah nama Allah Ta'ala itulah tujuan kita Allah SWT wata batal dan beribadah la ilaihi kepadanya dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati jadi kita jalankan ibadah kita dengan keyakinan bukan karena sebagai formalitas kenapa banyak orang masih mengkara masih jalan di muka bumi sebenarnya dia sholat katanya sholat menjaga kemungkaran faktor utamanya adalah dia mengerjakan sholat bukan untuk kebutuhan tapi hanya sekitar sebatas mengugurkan kewajiban sehingga kalau cuma kayak gitu maka tidak ada efek tidak ada efek kebaikan di dalam hatinya jadi sebutlah nama Allah Ta'ala wata batal dan beribadah la kepadanya dengan sepenuh hati maksudnya dengan sungguh-sungguh jadi sebut itu 9 biarlah Tuhan timur dan barat tidak ada Tuhan selain dia maka jadikanlah dia sebaiknya jadi gak ada tempat yang berlindung tidak ada Tuhan yang minta pertolongan kecuali Allah Ta'ala termasuk saya sendiri ini tahadas bin nikmah tahadas bin nikmah itu cerita yang baik yang mengandung hikmah ketika ditawarkan ustad berangkat umroh sedikit terkejut satu sisi senang satu sisi gak senang satu sisi senangnya apa banyak orang ngantri untuk berangkat saya dikasih satu sisi saya meninggalkan anak dan istri dan ini malah bisa menjadi ribut gara-gara siapa yang jaga anak lain sebagainya tapi saya situ pasrah lillah saya pilih Allah Ta'ala pokoknya saya pertama putuskan saya angkat berangkat saya terima setelah itu baru diselesaikan dengan baik bicara baik-baik cari solusi pasti semua dunia ini ada solusinya gak ada yang ada solusi pasti ada itu artinya begitu ya robbul masyriq wal mahrib Allah lah Tuhan semesta alam tiada Tuhan selain dia fatahidhu maka jadikanlah dia wakil sebagai pelindung ketika kita berangkat pasrahkan saja ya Allah aku titipkan anakku istriku kepadamu ya Allah semoga baik-baik saja seperti itu jadi ketika mendapatkan tawar yang lebih baik jangan merasa khawatir kelaparan nanti siapa yang jaga gak usah fokus ibadah yakinlah Allah akan menjaga dengan apapun caranya artinya seperti itu jangan ragu untuk masalah ibadah yakinlah Allah akan menjaganya memang terkadang kita selalu dipilihkan pilihan yang mana pilihan itu menyusahkan kita tapi selagi itu baik maju selangkah yang lain bicarakan baik-baik carikan solusi memang keadaan pasti seperti itu kadang kita dalam keadaan posisi maju mundur gak enak tapi dengan segera keyakinan semuanya itu milih Allah Ta'ala pasrahkan saja kepada Allah Ta'ala aku titipkan 10 dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang lain dan sabar dalam menjalankan kehidupan tentu gak semua orang suka dengan kita ada orang yang mencaci ada orang yang menggunjing merendahkan itu biasa dinamika kehidupan akan selalu ada sampai hari kiamat sabar saja kuncinya sabar atas apa yang mereka kacakah dan mereka katakan wahjurhum dan jauhilah maksudnya jauhi itu dalam arti kata gak usah kamu berkawan dengan dia cari saja komunitas orang yang baik maka hidupnya akan menjadi jamilah akan menjadi baik jadi gak usah ditemenin orang yang tidak jelas dan biarkanlah aku terhadap orang-orang yang mendustakan yang memiliki segala kenikmatan dan bila mereka penanggungan tinggal tengok saja ketika ada orang yang suka berbohong suka menggunjing orang yang menginikan kita biarkan saja dia termasuk orang yang berdusta mereka itu hanya menikmati kenikmatan hanya sementara artinya nikmatan itu apa ucapan itu akan dia rasakan kembali wahmahilhum kolilah artinya apa dunia ini hanya singkat nanti ucapan yang ia katakan bisa menjadi menimpa dirinya sehingga ada istilah mulutmu hari maumu akan diterkam dengan sendiri dengan ucapan seberapa banyak orang yang berkata-kata tidak baik kemudian terbuktilah malah menimpa dirinya itu artinya jaga mulut jangan sampai menyakiti orang lain nah itu pesannya dua belas sungguh di sisi kami ada belung-belunggu yang berat dan meneraka yang menangat nah ini Allah neraka nih tiga belas nah itu perumpamaan orang yang ingkar merusakan agama Allah Ta'ala makanannya itu akan menjadi siksaan baginya yang sangat pedih empat belas ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berkuncang keras dan menjadilah gunung-gunung itu seperti ongokan pasir yang dicerahkan bayangkan gunung yang begitu tinggi besar bisa diruntuhkan sebagaimana ongokan pasir sekejap sebagaimana tsunami menyapu Aceh peradaban hilang seketika ya kan ya kan kasih mahimahila nah itu artinya jangan terperlena jangan terperdaya dunia ini hanya sementara bayangkan lah bagaimana kalau kiamat apakah kita sudah siap dengan bertanggung jawaban kalau kita merasa belum siap siapkan dari sekarang 15 sesungguhnya kami telah mengutus orang Rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus orang Rasul kepada Fir'aun untuk kamu percayakan ajaran Allah Ta'ala aku mengutus orang Rasul yaitu Muhammad Syahid sebagai saksi Alaikum untuk kalian kama arsalna sebagaimana Allah mengutus Fir'auna Rasulah ketika ada pengikut Fir'aun kemudian Allah juga mengutus seorang Rasul yaitu siapa Rasul di masa Fir'aun Nabi Musa alaihissalam Musa inilah yang menyampaikan risalah kebenaran atas kekafiran kesombongan Fir'aun jadi kita tinggal mengikuti pengen pengikut Fir'aun pengikut Musa pengen pengikut Muhammad atau hanya orang kafir 16 dalam sejarahnya kita harus ingat kita harus ingat Nabi umatnya berakhir dengan tragis ketika umatnya bermasihat langsung Allah azablah sebuah daerah habislah peradaban mulai dari semuanya kecuali Nabi Muhammad Nabi Muhammad dibiarkan masih memberikan tempo itulah keistimewaannya 17 lalu bagaimana kamu akan dapat menjaga diri jika kamu terkafir pada hari yang menjadikan anak-anak diubah terus langit terbelah pada hari itu jadinya Allah masih terlaksana langit terbelah jadinya Allah masih terlaksana dan yang 19 setelah kita meyakini bahwa oh iya ada kejadian musibah tinggal diyakini jadikanlah itu sebagai peringatan ketika ada gempa ada tsunami ada banjir itu ingat kematian bahwa sudah dekat maka barang siapa yang mengambil itu ambil ibroh jadikan ibroh ambilkan hikmah ila rabbihi ke jalan Allah ta'ala sabilah maka itu bisa akan menyelamatkan dia artinya apa kalau dia mau mengambil pelajaran maka dia akan sadar dan insyaallah dia akan diselamatkan menuju surga Allah ta'ala wa'ala ta'ala wa'alam satu ayat lagi ya terus sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua tiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu maka dia memberi keringanan kepadamu karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu dan orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah dan yang lain berperan di jalan Allah maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan melaksanakan sholat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu secara yang memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah sebuah Allah yang mempunyai baik ayat yang terakhir ini ayat 20 ini Allah berfirman tentang bagaimana pentingnya nilai sosial nilai sosial berawal dari pribadi semuanya Allah Tuhan mengetahui pasti kamu gak akan sanggup kalaupun seluruh malam kamu gunakan untuk sholat baik itu sepertiga atau setengahnya Allah lebih tahu atas siang dan malam jadi kemudian kalian juga gak bisa menentukan tanpa perputaran waktu tanpa perputaran yang namanya matahari maka bacalah maka amalkanlah setelah baca maka amalkanlah apa yang kamu tahu dari Al-Quran contoh Al-Quran mewasiatkan bersabar maka bersabar Allah juga tahu siapa diantarkan yang sakit dan ada siapa diantarkan yang berjalan di muka bumi siapa yang mencari karunia dan yang sebagian yang lain ada berprofesi sebagai yukot lilafis sabirillah yaitu sabirillah membela agama Allah berperang di jalan Allah maka bacalah apa yang kamu bisa amalkanlah apa yang kamu bisa untuk jadi amalanmu sendiri itu maknanya dan ingat tentu kerjakanlah sholat dirikanlah sholat kalau sholat hubungan kita dengan Allah kalau zakat hubungannya dengan sama manusia jadi ketika ada perintah sholat ada perintah zakat ada perintah hubungan hablum minallah ada hubungan hablum minannas itu harus seimbang dibuktikan dengan ketika ada orang pinjam utang pinjamkanlah dia dengan mengharap kebaikan Allah yang dibat gandakan dan apa yang kamu kerjakan untuk dirimu min khairin tajiduh wa'indallah Allah yang akan membalasnya wa'amdhamu ajra Allah yang akan membalas atas kebaikan kebaikanmu yang diberikan kepada orang lain wassalamu firullah dan minta ampunlah kepada Allah wassalamu firullah inna Allah sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang artinya ayat 20 ini berpesan bagaimana kita untuk terus berbuat apa yang kita bisa itulah yang kita kerjakan apa yang mudah bagi kamu kerjakanlah itu sekarang kita bisa beramal menggunakan apa menggunakan tenaga pikiran uang itu kita yang tahu silahkan dipergunakan untuk sebaik baiknya itulah yang disebut dengan nilai sosial kepada orang lain wallah ada pertanyaan tengah tiga cukup kalau gak ada kita akhirin Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum